kita akan turun ke bawah kita temcek tidak ada rembes di mobilio bagian sini sering rembes ini tidak ada rembes yang kotak persegi sebelah kanan kamera teman-teman ini sering rembes hati-hati dalam membeli mobilio dibawahnya sering harus wajib diperhatikan tidak apa-apa kalau kita kotor yang penting kita puas tidak boleh ada rembes di bagian bawah sini tandanya mobil itu capek kita akan cek sama-sama ini kita turun ke bawah ya teman-teman mau dia pelatnya A, B, C sampai Z sekalipun kalau teman-teman tidak ada ngecek kolong di bagian bawah ini itu sama dengan kali 0 kalau sudah teman-teman lihat di bawah ini mau dia pelat A sampai Z sekalipun kalau ininya bersih seperti ini itu tandanya mobil belum pernah melewati genangan banjir yang paling penting itu ngeceknya di bagian ini besi ini mirahnya halo selamat pagi teman-teman semua pada pagi hari ini teman-teman kembali lagi bersama saya Tuduh Bukarim di channel youtube jual beli mobil bekas berkualitas di kota Polkana pada pagi hari ini teman-teman kita akan hadirkan kembali stop-stop mobil bekas yang berkualitas yang akan membuat pikiran pikiran dari hati teman-teman menjadi tenang bukan menjadi gelisah kenapa teman-teman unit yang baik itu adalah unit yang original ya meskipun sekalipun kita harus cari mobil itu yang benar-benar original ya jadi jangan bukukan mobil yang seti-settingan ya di pagi hari ini teman-teman kita akan hadirkan satu unit mobil yang pastinya mobil ini yang lagi bagus-bagusnya pangsa-pasarnya di bulan ini yang lagi baik-baiknya ya ini mobil Honda Mobilio transmisinya metrik tipenya RS takutnya ini 2015 ya kalau di dalam penda Mobilio tipe RS itu sama setara dengan tipe diginya di Apansal terutama di Veloznya ya kalau di kalau di tipe Apansal dia punya Veloz kalau di Mobilio dia punya RS tipe yang RS untuk pajaknya sendiri mobil ini itu ya teman-teman sampai di bulan 9 dan ini platnya ini MC plat Kuburaya masih satu dengan wilayah Pontianak hanya berbeda banget saja ya jadi ini mobil ini platnya bukan plat daerah ya platnya plat Kuburaya oke ini Honda Mobilio dengan warna hitam metalik seperti ini sangat langka nih teman-teman ya jadi kita akan cek sama-sama kita akan kupas sama-sama bagaimana kualitas yang ada di dalam Honda Mobil LX 2015 nah teman-teman sekarang kita akan lihat sama-sama kita akan cek sama-sama bagaimana kondisi tulang-tulangnya terus bodi-bodinya apakah mobil ini satu bodi bodinya masih kaleng yuk kita cek ini ini pintarnya masih kaleng ya teman-teman itu kanan masih kaleng semua nah ya macam suara sing pintu tengah masih kaleng gak ada demkul ya nah ini gak ada demkul kacanya masih label Honda semua ya terlihat daripada Honda itu kacanya masih label Honda semua oke di bagian belakang kanan kaleng semua masih ya nah bagian belakangnya kalau mobilio teman-teman itu sangat sporty dan sangat keren saya suka mobilio ini di bagian belakang mantap bagian belakang ya kita cek ya masih kaleng di bagian kiri masih kaleng semua masih ada kaca film hyperoptic label Honda label Honda label Honda semua ini masih kaleng masih kaleng kita cek ya teman-teman masih kaleng semua kaleng semua masih kaleng kacanya masih label Honda semua fender semuanya masih kaleng kaca depan masih ada label Honda ya karena tandanya mobil ini belum pernah berganti kaca depan kalau mobil sudah pernah naprak depan otomatis kacanya tidak ada label Honda lagi untuk di headlampnya sendiri teman-teman lihat di kamera teman-teman gak ada koning-koning masih bersih semua masih dalam keadaan baik semua ya masih oke sekarang teman-teman kita sudah cek sama-sama di dalam bodi mobil ini semuanya masih dalam keadaan baik bodinya masih kaleng kalau saya perhatikan ini mobil catnya masih asli teman-teman jadi setelah ini kita akan cek ke bagian tulangan yang dulu kita akan cek sama sosok nah teman-teman kita akan cek di bagian tulang yang ada di Honda Mobilio RS metric 2015 ini di hadapan teman-teman teman-teman bisa lihat di kamera teman-teman sendiri mesin mobil ini bersih bang bisa mendekat di di baut kap mesin ini teman-teman belum pernah lecet seperti yang sesuai di video-video sebelumnya tandanya mobil ini belum pernah turun kap mesin ataupun bongkar kap mesin ataupun ngecat kap mesin semuanya masih dalam keadaan baik gak ada indikasi bekas-bekas nabrak semuanya masih dalam keadaan baik mobil ini tulang-tulangnya upton-uptonnya semuanya masih dalam keadaan baik cacatnya ini komputernya Honda Mobilio ini segel-segelnya dari pabrik semua bersih ya mesinnya masih dalam masih dalam keadaan baik ya bulhead-bulheadnya nah sekarang saya akan hidupin mesin mobil ini kita akan dengerin sama-sama suara daripada mobil Honda Mobilio nah ini teman-teman suara daripada Honda Mobilio RS Matic 2015 ini modul ABS-nya ya semuanya masih bekerja dengan baik aku masih ada embal-embalnya suaranya halus lembut ya teman-teman oke gak ada indikasi bekas-bekas nabrak oke sip Honda Mobilio RS Matic 2015 mesin senyap kaki-kaki oke semuanya ya sip nah teman-teman kita akan melihat interior yang ada di dalam mobil Honda Mobilio RS Matic 2015 ya kita akan cek sama-sama nih teman-teman tulang-tulangnya masih dalam keadaan baik pantai-pantai belakangnya ya bagus ya tapi gak ada menandakan mobilnya bekas nabrak di bagian belakang semuanya masih oke masih persisi semua ya nah itu masih dalam keadaan baik semua lantai-lantainya gak ada bekas-bekas banjir ya mobil ini itu pelafon-pelafonnya masih bening sekali bersih ya nah baut-bautnya masih bening baut-bautnya bening semua ya oke sip kita akan masuk di bangku tengah ini sudah ada kamera mundur ya teman-teman nah tuh nah ya rapi sekali ya teman-teman nah ini rapi sekali nah rapi sekali tuh bersih mobilnya mantap nih mobil ini saya akan rasa baru boleh-boleh rapi sekali ya mobilnya ya gitu mantap nah teman-teman kita akan cek kolongnya di bawah Honda Mobilio ini apakah mobil ini menanda ada indikasi bekas banjir ya nah kita akan cek sama-sama ya ini kita turun ke bawah ya teman-teman nah ya teman-teman mau dia pelatnya A, B, C sampai Z sekalipun ya kalau teman-teman tidak ada ngecek kolong di bagian bawah ini itu sama dengan kali 0 ya nah kalau sudah teman-teman lihat di bawah ini mau dia pelat A sampai Z sekalipun ya kalau ininya bersih seperti ini itu tandanya mobil belum pernah melewati genangan banjir ya nah yang paling penting itu ngeceknya di bagian ini besi ini nih baut-bautnya kita mesti analisa sama-sama nah itu ya sampai di atas ini pun masih ada baut masih ada cap-capnya itu cap original pabrik semua ya teman-teman nah soket-soketnya tidak ada lumpur ya baik sekali ya ini nah baik sekali ini soket-soketnya ya seperti itu ya mungkin tidak mobil ini pernah masuk paret ke soket ini paling penting ya nah ini mantap ini mobil sampai bawah-bawahnya itu besi-besinya masih mantap seperti baru oke mantap nah teman-teman ini mobil bannya masih asli ya ini nah dia masuk ke kategori 2014 ya masih asli kecuali kalau dia disini sudah 2018 berarti sudah tidak ori lagi mobilnya rakyatnya 2015 dia masih menggunakan ban 2014 gak masalah ya itu tandanya mobilnya original di bawah kolongnya baik ya nah itu masih masih tebal sekali bersih sekali ya mantap mobil penuh mobil kita teman cek nah ya tidak ada rembes ya ini di mobil bagian sini sering rembes nih nah ya ini tidak ada rembes teman-teman nah itu ya nah ya yang kotak persegi sebelah kanan kamera teman-teman ini sering rembes hati-hati hati-hati dalam membeli mobil dibawahnya sering harus wajib diperhatiin gak apa-apa kalau kita kotor yang yang penting kita puas nah ya gak boleh gak boleh ada rembes di bagian bawah sini tandanya mobil itu capek ya oke nah teman-teman teman-teman bayangin ini mobil rakitan 2015 X tangan pertamanya teman-teman sangat menjaga benar-benar mobil kesayangannya beliau karena ini kunci 2 buku servis masih ada nih teman-teman ya jadi semuanya masih tingkat semua sampai nama-nama salesnya masih ada mantep ya jadi teman-teman yang lagi cari mobil Honda Mobilio ya yang ingin mobil bekasnya seperti baru ini mobil sangat referensi untuk teman-teman ini saja teman-teman tipnya masih original Kenwood Dolby Atoms ya dan ini teman-teman di kulit setirnya saja sendiri tidak ada yang licin masih ada serat-serat ya seperti Avanza seperti mobil-mobil yang biasa saya review nah kondisinya seperti ini sangat baik sekali sekarang saya akan lihatkan kepada teman-teman speedometer mobil ini apakah ada sensor-sensor yang menyala ya oke nah teman-teman sekarang saya akan hidupin mobil ini ya posisi mobil sudah menyala kilometer original di angka 27.000 km kita nyalakan AC-nya dulu seperti ini sekarang karena cuaca di kota Pointena untuk hari ini lumayan panas disitu sudah sedikit mendung tandanya suari hari bakal hujan nah jadi kita review-nya review siang nih teman-teman ya nah ini kulit-kulit jeruknya masih ada ya masih baik sekali ya twitternya soundnya masih dalam keadaan baik ya lambang hondanya masih baik semua AC-nya pun dingin ya mantap sekali ini mobil oke sekarang kita akan test drive dan kita akan rasakan kaki-kaki mobil ini ya teman-teman sekarang kita akan test drive mobil Honda mobilio RS transmisinya automatic tahun 2015 ya kita akan rasakan kaki-kakinya nah ini semut sekali mobil metik kalau mobil metik yang baik ya ini tidak ada gas cuman lepas rem aja ya dia berjalan sendiknya masih dalam keadaan baik kenapa teman-teman kalau misalnya mobil metik kita masukin D dia tidak bisa berjalan sendiri butuh bantuan gas ya berarti metiknya mungkin sudah sudah lemah karena saya diinformasikan dengan orang bengkel seperti itu ya kan dan ini mobil mobilnya dalam keadaan baik sekali ya ini mobilnya ya kaki-kakinya masih nyaman saya selalu nekatkan kepada teman-teman hati-hati dalam membeli mobilio terutama untuk memakai bukan berat-hati karena mesin kalau teman-teman tipikalnya orangnya temperament tinggi honda mobilio cukup teman-teman tekan saja gini dia langsung jalan seperti itu teman-teman jadi cukup lepaskan dikit lepas dikit lepas nah ya karena dia punya gas spontannya lumayan baik dia sama seperti yaris jadi teman-teman tidak perlu tekan tiga gas dalam cukup pelan-pelan saja mobil ini sudah berjalan sendiri kontrol emosi iya teman-teman kalau dalam membawa mobil seperti ini kan ini cukup tekan saja dia sudah baik bagus mantap sekali oke pesan saya seperti itu ya pesan saya seperti itu masih oke mobil ini ya transmisi tidak ada yang ngetak untuk teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman bisa bawa mobil ini ke Honda daya motor oke nah teman-teman kita sudah selesai mereview mobil Honda mobil RS Matic tahunnya 2015 kita sudah cek sama-sama keadaan bodinya mobil ini catnya masih asli dan masih kaleng semua ya untuk bannya sendiri ini mobil masih original tahun 2015 bannya seretnya mobil ini belum pernah turun pajaknya hidup ya klaknya tubuh raya ya dekat dengan Pontianak karena hanya pecahan wilayah bukan klak luar daerah oke dan kilometer mobil ini masih ronda teman-teman baru di angka 27 ribuan teman-teman bayangin tahun 2015 kilometer baru 27 ribuan buku-buku servisnya semuanya masih ada ya dan pesan saya teman-teman hati-hati dalam membawa Honda Mobilio teman-teman karena bawa mobil Honda Mobilio dengan membawa mobil merek-merek lain agak hati-hati karena mobilio kalau kita tekan saja sedikit gasnya langsung lumayan dia punya gas punya gas spontan mantap ya terus dan untuk kaki-kaki mobil ini empuk ya transmisi smooth sekali karena dia sudah menggunakan transmisi CPT bukan transmisi manual oke mobil ini akan kita jual dengan harga 179 juta nego teman-teman bisa mendapatkan mobilio S&T 2015 ya bagi teman-teman yang ada di Kalimantan Barat yang ingin mencari mobil selain Honda Mobilio bisa silahkan langsung kalau saja kita akan carikan mobil yang berkualitas pastinya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya